Intro Ini satu perantingan cabai rawit roket Buahnya gerombol-gerombol Karena karakter cabai rawit roket itu Perluasannya pendek-pendek Jadi buahnya mompior Dobel-dobel Mantap pokoknya Nah jadi untuk bibit cabai rawit roket itu Memang recommended sekali Karena selain ruasnya pendek-pendek Itu juga ketahanan virus Dan untuk pertumbuhannya itu Sangat cepat sekali Karena perakarannya sangat banyak Kuat dan mudah beradaptasi Untuk perawatannya saja lebih mudah Lebih irit ataupun lebih simpel Karena untuk cabai rawit roket ini Cuma menggunakan pupuk dasar Ponska subsidi Satu sak Vertifos Satu sak Ataupun SP Yang resmi Yang terdaftar itu satu sak Jadi setiap tanaman Kurang lebihnya 1500 sampai 2000 Pohon itu Saya cuma menggunakan pupuk dasar 100 kilo Itu sudah cukup Dan Alhamdulillah hasilnya Memuaskan seperti ini Ini untuk spraynya juga biasa Untuk spray insektisida Cuma menggunakan BM Lambda Seledol BM Promag Itu sudah mencakup Hamal alat buah Ulat gerayak Dan kutu-kutu daun lainnya Untuk tunas Ya rolling Pakai torso Simbisek Ditambah dinomek Yang berbahan aktif Abamektin Lalu untuk nutrisi Dari vegetatif Ada grantop Protonmark Dan nutrisi D Masuk ke fase generatif Pakai saja Nutrisi B Proton juga ikut Lalu ditambah kalimat top Ataupun bas foliar Jadi sangat simpel sekali Untuk perawatan cabai rawit roket ini Oke sahabat tani Ini penampakan cabai rawit roket Perawatannya lebih mudah Hasilnya maksimal Untuk pengotoran Menggunakan Protonmark Kapos plus Serta fungisida Racikan sahabat tani Untuk racikan sahabat tani Bisa dispray Untuk dosisnya 2-3 sendok Per 16 liter Ini sahabat tani Ini cabai rawit roket Sangat full buahnya Karena apa Perantingannya pendek-pendek Nih otomatis buahnya banyak sekali Dan untuk cabai rawit roket ini Sampai usung buahnya tetap besar Tidak mengecil Tidak mengecil Karena juga supply nutrisi saya Spray Menggunakan nutrisi B Dan nutrisi D Untuk nutrisi D juga saya ikutkan Supaya tunas lagi Dan berbuah lagi Mantap pokoknya ini Weleh-weleh Seperti Buah rambutan Dompol-dompol ini Mantap pokoknya Jadi untuk sahabat tani semua Tanamlah Bibit cabai rawit roket Sangat menguntungkan sekali Nih mantap Untuk buah cabai rawit roket Sahabat tani bisa lihat Keras sekali ya Dan untuk buahnya itu seragam Tidak terlalu kecil Ideal Ujungnya tumpul Dan sangat bobot sekali Untuk sahabat tani semua Yang ada di dataran rendah Maupun di pegunungan dataran tinggi Tidak masalah Untuk penanaman bibit cabai rawit roket ini Karena cabai rawit roket Mudah beradaptasi Di dataran rendah maupun di pegunungan dataran tinggi Yang penting nanti Juga disertai Perawatan yang optimal Pemberian nutrisi Yang berkualitas Tepat dan akurat Pengocoran demikian juga Nanti hasilnya insya Allah Tetap maksimal Karena untuk Cabai rawit roket ini Mudah sekali perawatannya Oke sahabat tani Untuk cabai rawit roket ini Kami sudah uji coba Di dataran tinggi Di pegunungan Di dataran rendah Di pesisir Di pesawahan Hasilnya tetap imbang Untuk produksi buah Memang jos gandos saya akui Mantap sekali Dan cabai rawit roket ini Tidak masalah Jika ditanam di musim kemarau Ataupun musim penghujan Karena untuk cabai rawit roket ini Mudah beradaptasi Dan sudah ada Ketahanan virus Jadi sangat Bagus Tidak masalah Jika ditanam di pegunungan Maupun di pesawahan Dataran rendah Oke sahabat tani Silahkan coba Kalau sahabat tani penasaran Bisa coba Tanam bibit cabai rawit roket I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knee No stranger to pain It's never ending It's only It's only